Bisnis pariwisata masa kini tidak hanya melayani wisatawan untuk bersantai saja, namun juga kelompok wisatawan yang melakukan perjalanan dalam rangka bisnis dan melakukan team building untuk lebih menguatkan ikatan antar rekan bisnis dan kolega. Selain menjadi tujuan wisata yang populer, Singapura juga menjadi tuan rumah berbagai konferensi dan meeting internasional. Laporan dari International Congress and Convention Association atau ICCA, industri maiz di Asia Pasifik berkembang sangat pesat hingga mencatat lebih dari 20% dari total meeting di seluruh dunia. Para wisatawan bisnis ini menjadi salah satu penyumbang utama penerimaan Singapura dari sektor pariwisata. Infrastruktur kelas dunia, tempat event unik di Singapura, dan ekosistem maiz yang sangat solid yang kita punya supaya event mereka bisa berlaku sempurna di Singapura dan menjadi sempurna. Dari tahun ke tahun, pertumbuhan wisata termasuk wisata korporat atau pelaku maiz di Singapura semakin meningkat. Tahun 2018, Singapura menyambut 18,5 juta turis dengan pemasukan hingga 27,1 juta dolar Singapura atau lebih dari 271 triliun rupiah. Indonesia merupakan salah satu sasaran program wisata maiz teratas di Singapura. Wisatawan Indonesia menduduki tempat kedua setelah Tiongkok dengan jumlah kunjungan 3 juta lebih di tahun 2018. Singapura terus berinovasi agar bisa mempertahankan posisinya. Melalui Singapore Tourism Board, negara tetangga Indonesia ini terus meningkatkan pelayanan agar perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan meeting ataupun insentif untuk memberikan reward kepada para karyawannya yang berprestasi tetap memilih Singapura sebagai tujuan wisata. Singapura itu punya infrastruktur yang sangat bagus jadi dari member-member kita seluruh Indonesia bisa terbang langsung ke Singapura jadi lebih mudah. Terus mereka menawarkan banyak attraction, banyak tempat-tempat baru jadi walaupun kita hampir setiap tahun ke Singapura tetap mereka ada aja attraction yang baru. Mengapa Singapura? Karena Singapura secara geografis memang dekat, bebas visat, secara kultur memang cocok dengan kultur Indonesia, fasilitas angkomodisnya memang sangat memadai, serta banyak pengalaman unik yang ditawarkan. Beberapa tempat ekonik, baik yang bersejarah maupun medaran, menawarkan berbagai pengalaman menarik bagi pelancong bisnis yang ini bersantai usai rapat yang melelahkan. In 2019, earlier this year September, we launched Inspire Global. So Inspire Global is an inisiatif by the Singapore Tourism Board to attract more mice business to Singapore. We provide complementary experiences to corporates. So working with 29 local partners in Singapore, corporates or agents are able to choose from a list of more than 60 experiences in Singapore from categories such as entertainment, dining, attractions, thematic tours, and team building activities. Tawaran fasilitas terkini seperti ruang pameran dan ruang meeting yang canggih untuk kegiatan bisnis pun diluncurkan. Selain itu, Bandara Canggi juga menawarkan banyak kemudahan bagi para wisatawan perusahaan. Selain terintegrasi dengan pusat perbelanjaan dan rekreasi, Bandara Canggi juga terkoneksi dengan ratusan kota di dunia dengan jadwal yang sangat beragam untuk setiap harinya. Indriya Nursanti, Widya Seli, Singapura.